Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Saudagar kaya membangun masjid megah Cerita Abu Nawas ini bermula dari seorang saudagar kaya Yang tengah membangun masjid besar di tengah-tengah kota Bagdad Setelah masjid tersebut selesai dibangun Masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah Ujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu Lalu saat peresmian saudagar kaya memutuskan Untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid Para warga yang hadir bertanya kepadanya Tulisan apa yang akan kau tempelkan? Aku akan menuliskan namaku Jawab saudagar kaya tersebut Abu Nawas yang kala itu hadir Memprotes niat saudagar kaya tersebut Untuk siapa kau buat masjid ini? Tanyanya Tentu saja untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jawab saudagar kaya tersebut Jika kau buat untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid Balas Abu Nawas Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini Kata saudagar kaya mulai emosi Jika demikian pakailah namaku Ujar Abu Nawas menantang Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolak mentah-mentah Aku tidak mau Enak saja Aku yang membangunnya Protes saudagar kaya itu Jika kau membangun masjid untuk ketenaran diri Maka kau telah kehilangan pahalamu Tutur Abu Nawas Saudagar kaya itu pun terdiam Dan mulai tersadar akan perbuatannya tadi Lalu ia berkata kepada warga Apapun yang dikatakan Abu Nawas tulislah Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas Dirinya langsung mencegah Jangan tulis namaku Tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid Perintah Abu Nawas Akhirnya Para warga pun mengikuti saran Abu Nawas Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas Yang disaksikan oleh Baginda Raja Saat itu pula Baginda Raja sangat kesal Dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas Agar dijebloskan ke dalam penjara Karena ulah dari tingkah lakunya Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melangsadakan titah Baginda Raja Apalagi sampai membangkang kepada sang Raja Maka tak disaksikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang Suatu hari Baginda Raja memerintahkan prajuritnya Untuk menjemput Abu Nawas Agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Berburu beruang Abu Nawas merasa takut dan gemetar Tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut Dalam perjalanan menuju ke hutan Tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas Dengan penuh tazim dan rasa hormat Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja Tanya Baginda Raja tanpa sedikitpun senyum di wajahnya Ampun tuanku Hamba belum tahu Jawab Abu Nawas dengan polosnya Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan Hutan masih jauh dari sini Kau kuberi kuda yang lamban Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku Bila hujan turun kita harus menghindarinya Dengan cara kita masing-masing Agar pakaian kita tetap kering Sekarang mari kita berpencar Baginda Raja menjelaskan Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya Lalu ia harus mencari akal Ia pun memutar otak cerdiknya Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir Tiba-tiba hujan pun turun Begitu hujan turun Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing Untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat Tetapi karena derasnya hujan Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyuk Ketika waktu makan siang tiba Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperang terkejut Kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali Padahal dengan kuda yang paling cepat pun Baginda Raja beserta para pengawalnya Tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun Pada hari berikutnya Abu Nawas diberi kuda yang cepat Yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya Menunggangi kuda-kuda yang lamban Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar Hujan pun turun seperti kemarin Kini hujan lebih deras daripada hari kemarin Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup Karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang Pada waktu makan siang tiba Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan Lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja Selang beberapa saat Baginda Raja dan para pengawalnya tiba Dengan pakaian yang basah kuyup Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering Seolah tidak terkena hujan Atau memang Abu Nawas manusia anti hujan Saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya Beliau tidak sanggup lagi menahan keingin tahuan yang selama ini disembunyikannya Terus terang bagaimana caranya kamu menghindari hujan Wahai Abu Nawas Tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran Mudah tuanku yang mulia Kata Abu Nawas sambil tersenyum Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup Untuk mencapai tempat berteduh terdekat Apalagi dengan kuda yang sangat lambat ini Tegas Baginda Raja Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan tuan Tetapi Begitu waktu hujan turun Lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba Dan bersegera melipatnya Lalu mendudukinya Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti Ungkap Abu Nawas Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas Abu Nawas menjadi pengacara Suatu hari Raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah Apa masalahmu tuan Cobalah ceritakan padaku Kata sang raja Nama saya Abu Sukun Saya orang miskin Di sebelah rumah saya ada orang kaya Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang Karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya Sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya tuanku Kata Abu Sukun Apakah anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan? Tanya Raja Sudah tuanku Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar Atas permintaan orang kaya itu Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar Orang miskin seperti saya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih Jika hakim telah mengambil keputusan Itu artinya kau bersalah Dan harus membayar hendanya Kata Raja Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada Raja Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas Besok saya akan pergi ke pengadilan Untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi Supaya mendapat keadilan Kata Raja Sudahlah aku akan membantumu Baginda ingin masalah ini diselidiki Dan diadili dengan baik Kata Abu Nawas kepada Abu Sukun Tengah malam Abu Nawas meminta Raja untuk pergi ke rumah hakim Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim Dengan cepat Abu Nawas dan Raja bersembunyi Sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim Saya mendengar Raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi Ini uang seratus dinar saya berikan kepada anda Agar kasus ini saya menangkan Kata si Kaya Raja pun terkejut dan marah Besok kita harus pergi ke pengadilan Dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka Kata Abu Nawas Keesokan harinya di pengadilan Hakim Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin Sebagai bukti Abu Sukun semakin gemuk Sementara saya semakin kurus Itu tidak adil Dan saya meminta Abu Sukun Untuk membayar seratus dinar Untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun Kata orang kaya Di pengadilan Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun Abu Nawas berkata Hakim Tidak adil jika Abu Sukun dihukum Hanya karena mencium baunya saja Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang Agar adil Saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara seratus keping dinar Kata Abu Nawas tegas Sementara uang seratus dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun Karena sudah difitnah Dan Hakim sendiri akan dihukum oleh Raja Karena memakan seratus dinar uang suap dari orang kaya Kata Abu Nawas Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap Benar Hakim Aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam Kata sang Raja Baginda Raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas Dan memecat Hakim karena tidak jujur dan memakan suap Ingat Menjadi Hakim kalau tidak benar dan adil Akan dijebloskan ke neraka Kata Abu Nawas sambil memberi nasihat Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas Pada suatu hari Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota Ia mendapat perintah dari Baginda Raja Untuk memantau keadaan rakyatnya Tiba-tiba Langkahnya terhenti tepat di depan lapangan Yang tengah penuh dengan kerumunan warga Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia Dan hanya patuh kepada perintah tuannya saja Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk Maka ia berhak mendapatkan hadiahnya Banyak warga yang telah mencoba dengan berbagai macam cara Tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet Hai monyet, tahukah engkau siapa aku? Monyet pun menggelengkan kepala Apakah engkau takut pada tuanmu? Pancing Abu Nawas Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu Sahut Abu Nawas Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet Hai monyet, apabila kau tetap diam Maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu Kalau kamu tidak takut padanya Dan pasti dia akan memberikan hukuman Si monyet pun mulai ragu Dan akhirnya dengan sepontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya Karena takut pada tuannya Penonton bersorak girang Karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya Si pemilik monyet sangat marah Dan memukul monyetnya dengan kayu karena merasa malu Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan Baju bagus dan istimewa teriak pemuda tersebut Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur Karena tertarik Abu Nawas pun mendekatinya Silahkan Tuan Tuan mau beli baju Tanya si pemuda Aku mau lihat-lihat dulu Kalau ada yang cocok baru aku beli Jawab Abu Nawas Silahkan Tuan Silahkan dipilih Balas si pemuda Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok Ia berkata Ini bajunya bagus Warnanya juga bagus Tapi apa benar dijamin tidak luntur Tanya Abu Nawas Iya Tuan Baiklah berapa harganya Tanya Abu Nawas Harganya 100 dirham Tuan Jawab si pemuda Mahal sekali Umumnya harga baju hanya 10 dirham Kata Abu Nawas Tidak boleh Tuan Sudah harga pas Ucap si pemuda Sejenak Abu Nawas berpikir Bajunya sih bagus Warnanya juga bagus Apalagi tertulis dijamin tidak luntur Mungkin karena itu harganya agak mahal Ujar Abu Nawas dalam hati Baiklah aku beli baju ini Seharga 100 dirham Ucap Abu Nawas Terima kasih Tuan Semoga Tuan puas belajar di tempat saya Ucap si pemuda Singkat cerita Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air Dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur Aku telah ditipu Katanya dijamin tidak luntur Gerutu Abu Nawas Merasa kesal karena ditipu Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar Hei pemuda Ternyata kau penipu Hardik Abu Nawas Memangnya saya menipu apa Tuan Kata pemuda itu berkilah Kamu bilang dijamin tidak luntur Tapi baru direndam ternyata luntur Tutur Abu Nawas Saya tidak bilang dijamin tidak luntur Anda sendiri yang mengatakan begitu Kata penjual tersebut Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu Protes Abu Nawas Oh kalau itu berarti Anda salah baca Tuan Anda membaca dari kiri ke kanan Kalau kita kan orang Arab Tuan Bacanya dari kanan ke kiri Luntur tidak dijamin Kata si pemuda menjelaskan Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol Akanku balasko nanti Gerutu Abu Nawas Di rumah Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas Di samping tempat berjualan si pemuda Kipas-kipas silahkan dipilih Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun Teriak Abu Nawas Berhubung saat itu cuaca lagi panas Pemuda itu mendekati Abu Nawas Berapa harga kipasnya Tuan? Tanya si pemuda Oh murah sekali Hanya 100 dirham Jawab Abu Nawas Apa 100 dirham Anda bilang murah? Dimana-mana harga kipas cuma 1 dirham Tuan Balas si pemuda Ini kan bukan kipas biasa pemuda Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun Kata Abu Nawas Sejenak pemuda itu terdiam Kalau sampai bertahan selama 100 tahun Tidak ada salahnya harga mahal Pikir si pemuda tersebut Baiklah Tuan saya beli 1 Kata pemuda itu Setelah transaksi selesai Abu Nawas buru-buru pulang Dengan membawa uang 100 dirham Uang penjualan kipasnya Sementara si pemuda yang kepanasan Segera menggunakan kipasnya Dan baru beberapa menit Kipasnya mendadak rusak Dasar aku ditepu Ujar si pemuda geram Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas Untuk meminta ganti rugi Hei Tuan Anda ternyata penipu Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun Ini dipakai beberapa menit sudah rusak Kata si pemuda Kamu pasti salah cara pakainya Kata Abu Nawas Salah bagaimana Tuan Tanya si pemuda Abu Nawas menjelaskan Cara kipas dipakai Biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan Tapi kepala kamu yang digerakkan Ke kanan dan ke kiri Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun Ucap Abu Nawas Mendengar ucapan Abu Nawas Si pemuda hanya terdiam Ia menyadari ini adalah Pembalasan atas perbuatannya Tempo hari pada Abu Nawas Jen raksasa jahat dibuat Minta ampun ketakutan Diawali dari beredar kabar Ada jin raksasa jahat Yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil Yang jauh dari permukiman warga Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat Siapa saja yang berani mendekatiin gua tempat tinggalnya Bakal dibunuh dengan cara sadis Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati Perbukitan tersebut Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini Tuhan lebih baik urungkan niat anda Carilah jalan lain saja Ujar warga tersebut Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Perbukitan itu sangatlah angker Ada jin raksasa jahat Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani kesana Jawab warga tersebut Setelah mendengar penuturan warga itu Abu Nawas sejenak termenung Tapi ini adalah jalan satu-satunya Tidak ada jalan lain pikirnya Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya Akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut Benar saja Baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana Tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut Hei manusia Lancang sekali kau kemari Kamu mau cari mati Bentak jin raksasa jahat Tidak Aku hanya numpang lewat Karena ini adalah jalan satu-satunya Jawab Abu Nawas Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku Siapapun dilarang lewat sini Kata jin raksasa jahat memberitahu Bukannya ini adalah bumi Allah Kamu tidak ada hak melarangku Balas Abu Nawas Oh Jadi kamu menantangku Akan aku hancurkan tubuhmu Ancam jin raksasa jahat Baik Silahkan mencobanya Tetapi Aku bisa mengalahkanmu Aku sangat perkasa Lebih dari yang kau bayangkan Sahut Abu Nawas tidak mau kalah Ngomong kosong Kau pasti seorang sufi Makanya berani menantangku Orang-orang sufi itu Hanya terpikat pada masalah rohani Kau tidak akan bisa mengalahkanku Sebab aku memiliki kekuatan Wujudku 30 kali lipat Lebih besar darimu Ucap jin raksasa jahat Wujudmu memang lebih besar dariku Tapi itu tidak menjamin Kau lebih perkasa Kalau kau menginginkan uji kekuatan Ambil batu ini Dan peraslah air darinya Balas Abu Nawas Abu Nawas selalu memungut Seputir batu kecil Dan diberikan kepada jin raksasa jahat Seketika batu kecil Hancur lebur dalam genggamannya Akan tetapi Tidak setetes pun air yang keluar Jin raksasa jahat tersebut Coba mengulanginya beberapa kali Dengan batu yang lain Tapi usahanya sia-sia Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah Ini mustahil Tidak mungkin ada air di dalam batu Coba kau tunjukkan Kalau batu memang ada airnya Kata jin raksasa penasaran Dalam keremang-remangan Abu Nawas mengambil Sebuah batu kecil Yang sudah lapuk Bersamaan dengan itu Tanpa sepengetahuan jin raksasa Abu Nawas juga mengambil Sebutir telur dari kantong bajunya Lantas meremukkannya Batu kecil Menggunakan genggaman tangannya Seketika Cairan telur langsung menetes keluar Melihat hal itu Jin raksasa jahat Sangat terkesan Dengan kesaktian Abu Nawas Kamu luar biasa Mengidaplah di tempat tinggalku Malam ini Akanku jamu kau Dengan macam-macam hidangan Ajak jin raksasa Abu Nawas pun mengikutinya Masuk ke sebuah gua yang sangat besar Sesampainya disana Ia melihat banyak sekali Harta dan perhiasan Dari mana semua harta ini Tanya Abu Nawas Jin raksasa jahat Memberitahu semua harta Dan perhiasan tersebut Adalah mirip para kabilah Yang tersesat Dan sudah dibunuhnya Setelah dijamu makan malam Jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat Berbaringlah di sebelahku Dan tidurlah Kata jin raksasa jahat Jin raksasa kemudian Membaringkan diri Dan segera tidur Sementara Abu Nawas yang secara naluri Mengetahui adanya Bahaya pengkhianatan Segera bangkit Dan menyembunyikan diri Di tempat yang agak jauh Dari jin raksasa tersebut Abu Nawas mengatur Tempat pembaringannya Agar seolah-olah Tidur di samping Jin raksasa Tidak lama setelah itu Jin raksasa bangun Dia mengambil Sebuah batang pohon Lalu menghajar Abu Nawas dengan Sekuat tenaga Yang dikiranya Masih tidur di sebelahnya Jin raksasa jahat Memukul bertubi-tubi Sebanyak tujuh kali Kemudian kembali Berbaring dan tidur Setelah jin raksasa Benar-benar tidur Barulah Abu Nawas Membaringkan tubuhnya Tepat di sebelah Jin raksasa Saat hari sudah menjelang pagi Keduanya terbangun Betapa kagetnya Jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup Bahkan tidak ada luka sedikit pun Gua ini nyaman sekali Untuk istirahat Tapi sayang Tadi malam aku agak terganggu Sebab aku sempat merasa Ada nyamuk menggigiku Sampai tujuh kali Ucap Abu Nawas Tentu saja hal itu Sangat mengejutkan Jin raksasa Hingga tidak berani lagi Menyerang Abu Nawas Bagaimanapun Kalau seorang telah Dipukul sebanyak tujuh kali Dengan batang pohon Oleh jin raksasa Pasti akan mati Apalagi memukulnya Menggunakan tenaga Sekuat-kuatnya Akhirnya Jin raksasa jahat tersebut Mempersilahkan Abu Nawas Untuk melanjutkan perjalanannya Berkat kecerdikannya Abu Nawas pun selamat Dari pembunuhan Abu Nawas menyuruh Raja Mencari telur unta Gumor Abu Nawas Bermula dari baginda Raja Merasakan sakit di seluruh tubuh Buat berjalan saja Terasa sangat berat Sampai akhirnya Dia memanggil tabib istana Untuk mengobatinya Tapi ternyata hasilnya nihil Lantaran tabib istana Sampai ahli kesehatan Sepenjuru negeri Tidak bisa mengobati Akhirnya baginda Raja Membuat sayembara Untuk para tabib Agar bisa menyembuhkan penyakitnya Barang siapa Yang bisa mengobati penyakitnya Akan diberi hadiah Uang emas yang banyak Sayembara tersebut pun menyebar Banyak para tabib Yang akhirnya ambil bagian Mengadu nasib Untuk mengobati Baginda Raja Abu Nawas yang mendengar Sayembara itu pun Tertarik untuk mencobanya Padahal ia sama sekali Tidak mempunyai kemampuan Mengobati penyakit Hari yang ditunggu pun tiba Abu Nawas menghadap Raja Untuk mencoba mengobatinya Hei Abu Nawas Rupanya engkau ikut pula Dalam sayembara yang kuadakan ini Kata Raja Benar baginda Raja Jawab Abu Nawas Apa kau bisa mengobati penyakitku ini Tanya baginda Raja Hamba akan mencobanya baginda Hamba akan mencoba menerapkan Cara-cara yang belum pernah dilakukan Tabib lainnya Ucap Abu Nawas meyakinkan Ia kemudian meminta baginda Raja Untuk menerangkan penyakit apa yang diderita Agar bisa memberikan tindak lanjut Baginda Raja pun menerangkan Jika tubuhnya terasa nyeri Tangan dan kakinya terasa pegal-pegal Setelah memeriksa Abu Nawas tidak langsung mengobati Ia meminta waktu dua hari Kepada baginda Raja Untuk meramu resep obat terbaik Di bawah pohon yang rindang Ia terus berpikir resep untuk Sang Raja Maklum saja Abu Nawas bukan Tabib Sehingga bingung harus memberikan resep apa Sambil duduk dan berpikir Dari kejauhan dia melihat Seorang kakek tua Yang masih sibuk sendirian Memetik buah-buahan di kebun kurma Abu Nawas yang heran Langsung mendekati kakek tersebut Setelah bercakap-cakap dengan Sang Kakek Abu Nawas mendapat jawaban Jika kakek itu menjadikan Aktivitas memetik buah Sebagai kesibukannya Jika tidak ada kesibukan Si kakek malah merasa badannya pegal-pegal Dari pertemuan itu Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja Hei Abu Nawas Belum dua hari kau sudah menghadapku Mana obat untukku? Tanya Baginda Raja Maaf Baginda Raja Kali ini hamba datang Belum membawa obat yang dapat Baginda minum Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja Hanya telur Unta Baginda Raja harus cari telur itu sendiri Karena jika tidak dicari sendiri Maka khasiatnya akan hilang Terang Abu Nawas Kalau itu yang kau sarankan Baiklah Aku akan segera mencarinya Jawab Baginda Raja Dengan sekuat tenaga Baginda Raja Mencoba mencari telur Unta di pasar Para pedagang pun terheran Bukankah Unta itu beranak Bukan bertelur Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu Sebab yang mencari Baginda Raja Setelah berkeliling kota Dan tidak menemukan satupun penjual telur Unta Baginda Raja bertemu seorang nenek Yang menjelaskan Jika Unta tidak bertelur tapi beranak Raja lantas sadar Jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas Sesampainya di istana Baginda Raja merasa kelelahan Setelah perjuangan panjang Mencari telur Unta dengan berjalan Ia akhirnya tertidur pulas Karena capek yang diderita Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar Dan anehnya Sakit yang dideritanya pun hilang Ia lalu menyuruh para pengawal Untuk meminta Abu Nawas menghadapnya Tidak lama kemudian Abu Nawas datang Bagaimana Baginda Raja Apakah telah menemukan telur Unta Yang hamba anjurkan Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan Rupanya engkau telah mempermainkanku ya Ucap Baginda Raja dengan nada marah Apa yang Baginda maksud Pujar Abu Nawas Engkau menyuruhku mencari telur Unta Padahal Unta tidak bertelur Tetapi beranak Terang Baginda Raja Abu Nawas kemudian menceritakan Pertemuannya dengan seorang kakek Sampai memperoleh hikmah Jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan Akan membuat orang sakit Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja Supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur Unta Sebab tidak akan mungkin ada Unta yang bertelur Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan Benar Apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas Jawab Baginda Raja Yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali Lanjutnya Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan Sahut Abu Nawas Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa Dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.